Kali ini kita akan mencoba sebuah segmen baru yang tentu saja fresh dan nyantai aja, yaitu segmen mendang-mending. Kita akan membandingkan in-ear monitor dibandingkan dengan headphone. Disclaimer on, ini tidak ada maksud atau tujuan untuk menjatuhkan atau menyudutkan salah satu user, baik user in-ear monitor ataupun user headphone. Saya juga adalah user kedua audio gear ini, yaitu headphone dan juga in-ear monitor, saya gunakan keduanya. Jadi ini berdasarkan perspektif dari saya. Tanpa tujuan untuk menjatuhkan salah satunya. Biar gak berperanjang lebar, langsung aja bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian dan seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia of sound audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu-lagu dan subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity. Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru mengenai dunia of sound portable dan desktop audio. Kita akan bahas pertama kali yaitu in-ear monitor, dari perspektif in-ear monitor dulu. Kalau kita bicara in-ear monitor, kalian sudah tahu lah, saya juga tidak harus berpanjang lebar. In-ear monitor adalah ini, yaitu mungkin earphone, gampangnya earphone yang masuk ke dalam liang telinga kalian. Itu kenapa dinamakan in-ear monitor. Kalau kita bilang earbud, mungkin gantung di telinga kalian, tapi kalau in-ear monitor masuk sampai liang telinga kalian. Itu yang membedakan. Dan sejarah dari in-ear monitor sendiri kita bilang ya masih cukup baru jika dibandingkan earbud ataupun headphone. In-ear monitor sendiri memang awalnya purpose, tujuannya digunakan untuk stage use. Jadi untuk musisi-musisi yang perform pada panggung atau pada live music yang kita bilang, suaranya itu sangat bising. Jadi in-ear monitor ini membantu mereka untuk mendengarkan atau mengikuti tempo yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu, in-ear monitor ini mulai bergeser. Dimana sekarang mulai banyak digunakan untuk mendengarkan musik. Seperti yang kalian lihat disini ada Moondrop, salah satu brand in-ear monitor yang juga banyak mengeluarkan produk-produk untuk musik. Bahkan dibandingkan produk stage use ataupun monitoring. Karakteristik pertama dari in-ear monitor yaitu portable dan pocketable. Maksudnya disini bisa dibuat kemana-mana, terutama cocok banget untuk kalian yang memiliki mobilitas tinggi. Jadi kalau kalian sering need, in-ear monitor adalah salah satu opsi yang menarik. Atau kalian sering jalan-jalan atau dinas luar, in-ear monitor adalah opsi untuk menemani jalan-jalan dan dinas luar kalian. Karakteristik kedua dari in-ear monitor yaitu mudah di tweaking. In-ear monitor itu mungkin kalau kita lihat ada beberapa in-ear monitor yang dari pabriknya mendukung tweaking. Seperti modul D64 Audio, ada juga switch tuning, dan tuning-tuning lainnya atau nozzle tuning. Selain tuning atau tweaking tersebut, juga ada tweaking-tuning lain seperti ganti kabel, ganti air tips. Klinik seperti ini, bola ajaib ataupun sticker, itu adalah tweaking-twaking yang dimiliki oleh in-ear monitor, di mana tidak semua tweaking tersebut dimiliki oleh handphone. Jadi kalau kalian yang suka tweaking-twaking, kadang-kadang tweaking itu juga membantu kita untuk bebas kilaf atau anti-kilaf. Mungkin kita merasa, oh ini kok suaranya kurang pas. Setelah ganti kabel, setelah ganti air tips, mendapatkan suara yang kita bilang, ini yang saya cari. Itu mungkin bisa, dari tweaking itu memberikan posibilitas untuk anti-kilaf. Karakteristik in-ear monitor ketiga yaitu, in-ear monitor itu serasa lebih detail. Mungkin ini sedikit subjektif, tapi menurut saya in-ear monitor, terutama multi-balance armature, itu lebih detail dibandingkan headphone. In some case, menurut saya, kita bilang sudah cukup high-end lah. Itu in-ear monitor memberikan suara yang jauh lebih detail dibandingkan headphone. Mungkin juga dikarenakan multi-balance armature itu memberikan banyak sumber suara yang memberikan kesan lebih rame, lebih detail, dengan suara yang lebih tegas dari detail-detailnya. Mungkin kalau headphone yang menggunakan single driver, atau single dynamic driver, ataupun apapun lah drivernya, itu mungkin tidak bisa menghasilkan suara yang sangat detail dan tegas di saat yang bersamaan dibandingkan multi-balance armature. In some case, dan ini menurut saya agak sedikit subjektif. Jadi itu pendapat saya sih. Karakteristik keempat dari in-ear monitor, tentu saja in-ear monitor itu mudah untuk di-drive. Dan tidak sulit untuk di-drive. Kalian yang punya smartphone, ataupun smartphone user untuk mendengarkan musik, kalian dengarkan in-ear monitor di smartphone, itu sudah buat untuk nge-drive atau ngangkat in-ear monitor tersebut untuk bersuara maksimal. Jadi berbeda dengan headphone, headphone membutuhkan amplifier, sometimes. Tapi kebanyakan in-ear monitor tidak membutuhkan amplifier alias colok enak aja. Karakteristik kelima yaitu in-ear monitor lebih murah dibandingkan headphone. Kita bilang dalam konteks harga tertentu ya. Jadi in-ear monitor kita bilang di harga 100 ribuan, mungkin kalian bisa mendapatkan suara, ya kita bilang lumayan lah. Lumayan. Kalau headphone kalian beli di harga 100 ribuan, di harga yang sama seperti in-ear monitor, kalian belum tentu mendapatkan suara yang kita bisa bilang lumayan. Dan kalau 100 ribuan, itu menurut saya mainan sih. Jelek sih pasti headphone-nya. Suaranya nggak bakal maksimal juga kalau headphone di angka 100 ribuan. Berbeda dengan in-ear monitor. In-ear monitor di 100 ribuan, kalau kalian pinter nyarinya, itu ada in-ear monitor yang menurut saya cukup menarik suaranya. Jadi itu adalah karakteristik dari in-ear monitor yang kita bilang sedikit berbeda dibandingkan headphone. Selain kita bahas headphone, headphone di sini kan kita sudah tahu ada close back, ada open back. Kita sudah pernah bahas di video kita sebelumnya. Tapi headphone di sini kita tidak membahas headphone yang TWS atau wireless atau apapun itulah jenisnya. Kita membahas yang konvensional yang menggunakan kabel in-ear monitor pun sebenarnya bisa menggunakan modul TWS. Tapi kita nggak membahas itu, kita menggunakan kabel, semuanya menggunakan kabel. Karena menurut saya pribadi, disclaimer on juga, suara dari kabel masih belum bisa dikalahkan dari TWS ataupun wireless atau bluetooth apapun itulah. Jadi kabel still the best. Karakteristik pertama dari headphone yaitu dia memiliki suara yang kita bilang best sound experience. Dimana headphone itu biasanya memberikan suara pada titik harga tertentu ya kita bilang ya. Memberikan suara yang megah, realistik dan kita bilang akurat jika dibandingkan in-ear monitor pada umumnya. Karakteristik kedua dari headphone yaitu headphone itu lebih sehat dibandingkan in-ear monitor. Kenapa begitu? Kalau kita mendengarkan headphone dan in-ear monitor dalam durasi yang sama, misalkan kita bilang let's see 1,5 jam, headphone ini lebih sehat. Kenapa begitu? Karena memang jarak dari driver, dari headphone itu lebih jauh dibandingkan in-ear monitor. In-ear monitor kalian harus masukkan, jarak drivernya itu pendek banget. Dan pada saat kalian masukkan in-ear monitor itu bakteri-bakteri tumbuh di dalam liang telinga kalian. Sedangkan di headphone itu masih lebih baik lah, lebih sehat. Dalam konteks tidak ada bakteri-bakteri yang tumbuh pada saat liang telinga kalian dimasuk di sesuatu. Karena memang dia pasangnya di luar kan, tentu saja. Selain itu, pada volume yang sama, ya kita bilang pada volume yang pas lah untuk kalian mendengarkan musik. Tentu saja headphone membutuhkan volume yang lebih tinggi, tapi volume yang nyaman untuk didengarkan dalam jangka waktu yang sama. Headphone ini lebih aman untuk gendang telinga kalian juga dibandingkan in-ear monitor. Karakteristik keempat dari headphone yaitu dia memiliki driver yang kita bilang lebih besar dibandingkan in-ear monitor. Driver yang semakin besar akan memberikan respon yang baik untuk bass dan juga treble. Jadi ekstensinya juga lebih baik, selain itu juga lebih realistik untuk treble dan bassnya. Karakteristik keempat dari headphone yaitu fittingnya yang universal. Fitting di sini dimaksudkan, kalau kalian menggunakan in-ear monitor, mungkin kalau telinga kalian terlalu kecil, fitting dari housingnya itu tidak masuk. Atau terlalu besar mungkin housingnya, atau mungkin anatomi dari telinga kalian, liang telinga kalian, kiri dan kanannya berbeda. Pada saat pakai in-ear monitor universal, kanannya kedap, kirinya nggak kedap, itu bisa sangat terjadi pada in-ear monitor. Tapi itu tidak berlaku pada headphone, di mana headphone itu langsung masuk, langsung dapat aja sih suaranya, dapat aja fittingnya. Tidak rewel seperti in-ear monitor, apalagi itu tergantung anatomi di telinga kalian. Tapi headphone ini tentu saja lebih universal dibandingkan in-ear monitor dalam konteks fittingnya. Kecuali itu konteks kenyamanan. Mungkin kenyamanan ya kita bilang adalah yang nyaman, ada juga yang nggak nyaman. Itu tergantung sih. Tapi kalau dari fitting jelas lebih universal, headphone. Karakteristik yang terakhir dari headphone yaitu sekuensinya berbeda dengan in-ear monitor. Kalau kita bilang headphone seperti Sundara ini, ada baiknya kalian mending beli amplifier dulu sebelum beli headphonenya. Karena headphonenya ini tidak akan maksimal menggunakan handphone atau smartphone. Jadi kalau kalian tahu impedance-nya atau misalnya sensitifitasnya rendah atau impedance-nya tinggi, ada baiknya kalian beli amplifier dulu sebelum membeli headphone. Berbeda hal dengan in-ear monitor, di mana in-ear monitor kalian boleh beli dulu karena memang tidak ada masalah untuk nge-drive-nya. Kalau headphone kebalikan, kalian beli amplifier dulu yang proper. Ya at least lah portable amplifier pun oke. Tapi amplifier dulu baru headphone-nya. Jangan kebalik, karena memang kita bilang kalian akan kecewa nantinya. Karena headphone-nya kok suaranya gini, kok enak ternyata pakai headphone dan lain-lain. Jadi ada baiknya kalian siapkan amplifier dulu sebelum headphone-nya. Kalau in-ear monitor, in-ear monitor dulu. Playernya kapan-kapan nggak ada masalah. Mungkin ada karakteristik-karakteristik in-ear monitor atau headphone yang tidak saya jabarkan di sini. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita dapat berdiskusi tentu saja. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Soundignity. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Jangan lupa kita juga akan bahas mendang-mending selanjutnya. Apa mendang-mending-nya? Stay tune terus di Soundignity. Sampai jumpa di video berikutnya.